Intro Sekali lagi Ibu-Ibu dimanapun Ibu berada dan bagaimana kondisi Ibu Mari kita bersyukur bersama-sama Tuhan mau Tuhan membawa kita tidak hanya ada di dalam zona nyaman Tetapi keseringkali kita dibawa pada sebuah zona ketakutan Supaya apa? Supaya kita belajar Supaya menjadi apa? Supaya kita menjadi bertumbuh Karena itu mungkin kita sedang ada dalam zona belajar Kita sedang ada dalam zona ketakutan Kita sedang ada dalam zona yang membawa kita untuk bertumbuh Mari kita bersyukur bersama-sama Untuk apapun musim yang sedang kita hadapi Kita tahu bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu pada kita Mari kita berdoa bersama-sama setelah itu Saya akan serahkan waktu seutuhnya kepada bumi Sampai jam 16.30 nanti Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Surgawi sekali lagi kami bersyukur Oleh karena Engkau tidak perningah meninggalkan kami Di setiap musim hidup kami The season of our life kami ada di dalam pegangan Tuhan Ada kalanya Tuhan mengizinkan kami ada dalam zona nyaman Tetapi Tuhan kadang-kadang membawa kami dalam zona yang penuh dengan ketakutan Kecemasan Bahkan kami ada di dalam sebuah zona kekhawatiran Tetapi dari hal itu kami belajar Untuk kami menjadi pribadi yang tangguh dan bertumbuh Sore ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama Untuk membuat kami menjadi kuat Untuk kami menjadi lebih tangguh lagi Untuk kami boleh disiapkan untuk memasuki masa-masa di depan kami Karena itu Tuhan kami bersyukur bersama-sama Apapun keadaan kami sore hari ini Dimanapun kami berada Situasi yang sedang ada dalam hidup kami Siapapun yang bersama kami Masalah yang sedang kami hadapi Kami percaya itu tidak akan pernah mempengaruhi kami Oleh karena ada satu pribadi Yang ada dalam diri kami yaitu Yesus Kristus Karena itu Tuhan Mari Bapak Ajarlah kami Untuk kami mengenal isi hatimu Kami mengenal pengajaranmu Sehingga kami benar Tidak salah dalam Tidak salah di dalam kami Mengambil keputusan dalam hidup Tidak salah kami menjalani kehidupan ini Tetapi kami berjalan Bersama dengan Tuhan Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Berdoa Tuhan Ibu Mia Adia Yang Tuhan sudah kirimkan untuk berbagi sore hari ini Tuhan berkati Tuhan Urapi Tuhan seluruh persiapannya Sehingga apa yang disampaikan benar Tuhan Itu adalah isi hatimu Untuk engkau sampaikan pada kami sekalianya Sekali lagi kami bersyukur Dan kami percaya Berkat Tuhan Engkau sediakan bagi kami semua Yang bergabung bersama-sama sore hari ini Terpujilah namamu ya Papa Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Semuanya ridu diberkati untuk menjadi berkat Mari kita katakan Amin Silakan Ibu Mia Waktu untuk Ibu berbagi Dan nanti ada sesi tanya jawab selama 30 menit Hari ini tema kita adalah Cermin Ajaib Kalau bahasa Inggrisnya Secret of the Magic Mirror Cermin Ajaib Hari ini kita akan membahas tentang Dua macam cermin Ajaib Yang sebenarnya Ada di dunia kita Bacaan yang mengawali Mengawali itu Pembahasan kita hari ini adalah Kejadian 1 ayat 27 Mari kita baca bersama-sama Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Saya yakin Ibu-Ibu pasti ngerti lah Namanya cermin Itu merefleksikan sebuah bidang Atau sebuah alat Yang merefleksikan atau memantulkan Bayangan obyek seperti apa adanya Saya yakin pasti setiap hari Sebelum kita keluar Atau sebelum kita ketemu orang lain Kita pasti ketemu sama yang namanya cermin Karena cermin itu membantu kita melihat Hal-hal yang tidak bisa kita lihat Dengan mata kita langsung Nah ini pertanyaannya 80 kali setiap hari Baik sengaja maupun tidak disengaja Kalau kita tanya kepada diri kita sendiri Bercermin itu awalnya sebenarnya sebuah kebiasaan Betul ya Bapak-Ibu Jadi karena kita terbiasa Untuk melihat lebih dulu Rupa kita seperti apa Sudah oke belum Maka kita membiasakan yang namanya bercermin Kita butuh kemudian Lebih lanjut lagi keadaan menjadi sebuah keinginan Ada orang yang mungkin senang sekali bercermin Senang sekali berfoto Dan kemudian dia menempatkan cermin ini Sebagai sebuah keinginan Kemana-mana dia bawa cermin kecil Kemana-mana dia Selalu mencari kesempatan Untuk bercermin sejenak Sebelum dia melanjutkan aktivitasnya Ada juga yang secara tidak sengaja Akhirnya bercermin Misalnya kita ke mall Lihat Yang bisa merefleksikan bayangan Kemudian Lihat-lihat dikit Oh masih cakep kok Sudah kita jalan berlanjut Jadi Berdasarkan penelitian Satu hari Seorang manusia Bisa bercermin 60-80 kali Saya sendiri tidak yakin Bahwa saya bercermin 60 kali Satu hari Tetapi itu penelitian Di dunia kita zaman sekarang Kalau kita mungkin Ingat kata cermin ajaib Pasti itu Ingat juga Kisah yang ini Nah kalau kita lihat Kisah cermin ajaib Bagi ibu-ibu yang punya anak Atau mungkin Suka membaca Majalah Komik Atau mungkin Suka menonton Pasti tahu Kisah cermin ajaib Yang ini Ini ceritanya sebelah kiri Adalah Snow White Di cerita Snow White Sudah sangat jelas Cermin ajaib itu Membantu Sang ratu Untuk Menceritakan Bahwa Orang yang tercantik Di dunia Adalah dia Sang ratu juga Kecewa Saat cerminnya Bila bahwa Yang cantik Bukan dia Ada yang lebih Cantik lagi Mirror-mirror On the wall Itu cerita-cerita Tentang Snow White Kemudian diadopsi Di film Srek juga Begitu ya Srek itu juga Si cermin ini Ditugaskan Untuk Memberitahu Tentang Kenyataan Sesuatu Yang tidak bisa Dilihat langsung Oleh pemilik Jadi kisah-kisah Cermin ajaib Yang ada di dunia Dongeng Rata-rata Mengisahkan tentang Sebuah Cermin Yang berfungsi Lebih dari Sekedar cermin Biasa Jadi kalau Honor Apa yang punya Ada di depan cermin Yang tampak bukan Bayangan yang punya Misalnya Mia Punya cermin ajaib Mungkin Begitu lihat Cermin ajaib Pasti ada figur lain Di sana Yang kemudian Bisa disuruh Bisa Diperintah Bisa ditanya Tanya Jadi bedanya Cermin biasa Dan cermin ajaib Itu seperti ini Kalau ibu-ibu Lihat cermin biasa Kita di rumah Pasti semua pun Merefleksikan Kenyataan Artinya cermin itu Hanya mencerita Menunjukkan Seperti apa Yang ada di depan cermin Sementara cermin ajaib Bisa Merefleksikan Figur lain Yang Diinginkan oleh Pemiliknya Kemudian Cermin biasa Menunjukkan Kebenaran Atau Kejujuran Apa adanya Sementara cermin ajaib Bisa menunjukkan Masa depan Cermin biasa Memberikan gambaran Tentang orang Yang berdiri depan cermin Seperti saya Ya Minha ya seperti ini Buning sih Ya seperti itu Jadi Hanya apa adanya Benar-benar Seperti orang Yang ada di depan cermin Sementara Cermin ajaib Bisa memberikan Gambaran tentang Orang lain Kemudian cermin Biasa Tidak dapat Mengabulkan permintaan Boleh dicoba Ibu-ibu Mungkin kita berdiri Depan cermin Biasa Kemudian Cermin-cermin Tolong Berikan Saya jadi Begini Pasti Tidak akan Ada perubahan Tapi cermin ajaib Seolah Mampu mengabulkan Permintaan Seperti cerita tadi Ya Tapi Biasanya Ada konsekuensi Hasil Akhir Yang tidak selalu indah Dunging-dunging Selalu menceritakan Tentang bagaimana Cermin ajaib ini Mengabulkan Permintaan Dengan caranya Yang Kemudian Masih ada Konsekuensinya Yang sebenarnya Konsekuensi ini Pasti tidak diharapkan Oleh si peminta Kemudian terakhir Cermin Biasa itu Tidak bisa Diajak bicara Kita bicara Yang kita dengar Adalah suara kita sendiri Sementara Cermin ajaib Biasanya Bisa diajak bicara Di perintah Atau bahkan Diatur Nah pertanyaannya Sekarang Bumia Atau buni sih Sebenarnya Di dunia ini Cermin ajaib Itu ada gak sih Kalau dicerita Ada ya Ibu-ibu ya Cerita ada Cerita Cerita Ada cerita Snow White Dan semua Pasti sedikit banyak Mengerti Cermin ajaib Ini fungsinya apa Gunanya apa Sebenarnya Ibu-ibu Di dunia ini Ada cermin ajaib Yang pertama Seperti yang sering sekali Kita hidupi Kita lihat Di kehidupan kita Wanita-wanita Zaman sekarang Zaman sekarang Ini Gegara terkurung Dua tahun Di rumah Wah Dunia Yang melalui Cermin ajaib ini Jadi dunia yang Sangat-sangat Kuat Berpengaruh Dan kemudian Bisa menghancurkan Insan-insan Yang menggunakannya Secara gak sadar Wanita Pria Zaman sekarang Semua punya Cermin ajaib Yang ini Saya memberi nama Cermin ajaib Ini adalah Cermin ajaib dunia Lewat media sosial Ya media sosial itu Cermin ajaib dunia Jadi Di sana Manusia Zaman sekarang Lebih senang Bercermin pada Cermin ajaib dunia Ketimbang Bercermin pada Cermin biasa Contohnya Kalau tadinya Saya Tidak bisa Melihat Kehidupannya Ibu Ning Sekarang Saya bisa Tinggal follow Buning C Saya bisa lihat Update Yang dilakukan Oleh Buning C Saya gak usah ketemu Gak usah Tanya Gak usah WA Saya bisa lihat Misalnya Saya ingin tahu Kehidupannya Ibu Oscar Misalnya Terus saya Saya bisa Dengan mudah Saya follow Saya Lihat Saya intip Sedang kepo Sedang gak usah Minta izin orangnya Saya bisa lihat Jadi Cermin ajaib Ini sebenarnya Sangat membawa Perubahan Bagi Hidupan Banyak orang Tapi ingat Jangan lupa Cermin ajaib dunia Itu selalu Ada harga Yang harus kita bayang Kalau kita lihat Dan boleh jujur ya Cermin ajaib itu Kita bisa lihat orang lain Kita bisa membangun Image Yang sebenarnya Bukan kita Misalnya Sekarang ibu-ibu Pasti senang Mainan juga yang namanya Filter Filter jadi Wah ada filter Dan tiba-tiba Pakai filter Nia jadi laki-laki Keluar Keluar Periwoknya Keluar Kumisnya Bisa juga Wah hidung-hidungnya Hidungnya dimancungin Dikit Matanya Dilentikin sedikit Cermin ajaib dunia Memampukan kita Untuk membangun Image Kita sendiri Di kalangan luas Yang sebenarnya Belum tentu Itu realnya kita Ada lagi Yang bilang bahwa Cermin dunia ini Sebenarnya bisa banget Membuat Insan palsu Insan palsu Yang mungkin Membuat kita Percaya Bahwa Insan palsu itu Pasti lebih bisa diterima Oleh orang Kemudian Secara otomatis Kita jadi Membandingkan Diri Antara Kehidupan kita Dengan kehidupan Orang lain Dari kepo-kepo Semacam itu Kita sendiri Lambat laun Merasa Menginginkan Sesuatu Yang bukan Punyanya kita Kita kadang Merasa Kecewa Dengan apa Yang kita punya Kadang kita Jadi Membandingkan Apa yang Tuhan Sudah berikan Sama kita Dengan apa Yang Tuhan Berikan Pada orang Padahal Refleksi Yang ada Yang kita Lihat itu Belum tentu Refleksi yang jujur Ada lagi Yang paling Parah adalah Kemudian kita Menjadi Ketergantungan Seperti Ratu 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 tadi Si Ratu ini Juga Ketergantungan Dia gak bisa Dikit-dikit Lihat cermin Mirir-mirir On the wall Dia cermin Sayang Siapa Yang paling Cantik Di dunia Dia merasa Ketagihan Sebuah Pujian Ketagihan Sebuah Status Sebuah Keberadaan Yang dia Terus Ternyata Yang terakhir Yang paling Parah Semua yang Dilihat Yang sebenarnya Belum tentu Benar Itu membuat Kita menjadi Insekir Insekir Hilang Semangat Tapi Anehnya Pengen Lihat Terus Buka Lagi Setiap Hari Buka Lagi Setiap Hari Follow Lagi Yang lain Setiap Hari Pengen Tau Buka Lagi Scroll Lagi Itu Cermin Ajaib Yang sedang Kita Hadapi Sekarang Baru Cermin Ajaib Yang pertama Jadi Manusia Zaman Sekarang Tidak Bisa Lepas Dari Cermin Ajaib Masing-masing Kalau Kita Lihat Sebenarnya Belakangan Belakangan Ini Masalah Anak-anak Masalah Ibu-ibu Masalah Bapak-bapak Kemudian Timbulah Banyak Kekerasan Banyak Hal-hal Yang Kurang Baik Dan Pasti Tidak Berkenan Di Hadapan Allah Itu Awalnya Dari Cermin Ajaib Ini Jadi Cermin Ajaib Ini Juga Yang Sudah Menyebabkan Banyak Artis-artis Polia Penuh Diri Padahal Dia Cantik Terkenal Punya Banyak Uang Menurut Kita Mungkin Tidak Kurang Apa-apa Kenapa Penuh Diri Banyak Hal Yang Membuat Kita Jadi Tidak Bisa Lagi Lepas Dan Itu Yang Sedang Terjadi Jadi Hari Ini Kita Bersama-sama Membahas Tentang Ini Bahwa Hati-hati Ibu Kalau Punya Cermin Ajaib Dunia Kita Boleh Boleh Menggunakan Itu Untuk Bahasanya Bersilaturahmi Atau Saling Membindah Hubungan Jarak Jauh Dengan Segala Keterbatasan Mungkin Kita Tidak Bisa Ketemu Langsung Tapi Perhatikan Hati-hati Sebab Nada-nadanya Cermin Ajaib Ini Yang sudah Bekerja selama Dua tahun Ini Dengan Begitu Aktif Belum Tentu Itu dari Allah Kita Buanya Buanya Sekali Hal Yang Kadang Miris Ada Anak Yang Membunuh Ibunya Sendiri Gara-gara Gak Dikasih Pusa Ada Ibu Yang Menampar Anaknya Gara-gara Anaknya pegang HP-nya Pengen Lihat HP-nya Mamanya Dipegang Buanya Sekali Hal Yang Mungkin Kita Lihat Arahnya Nadanya Dari 2020 Ke 2022 Mental Mental Anak Muda Ibu-ibu Bapak-bapak Bahkan Anak-anak Kecil Ini Mulai Bergeser Ke Sebuah Konsekuensi Yang Tadi Konsekuensi Yang Sebenarnya Belum Siap Kita Terima Kita Senang Cermin Ajib Mau Cari Apa Ada Bapak-Ibu Mau Cari Gambar Wah Ini Mau Cari Gambar Cowok Ganteng Seksi Tinggal Klik Pasti Keluar Buat Bapak-bapak Mau Cari Gambar Foto Atau Video Joget Celeknya Pakai Bikini Klik Pasti Keluar Terasa Nggak Kalau Sebenarnya Cermin Ajib Ini Sangat Berbahaya Dan Kemudian Memberikan Kita Hal-hal Yang Tadinya Nggak Bisa Kita Dapat Dengan Mudah Jadi Kalau Lihat Cermin Gambar Ini Kadang Terjadi Orangnya Baik-baik Di Dunia Nyata Tahu-tahu Minggu Depan Dia Bunuh Diri Lah Itu Yang Terjadi Karena Orang Ini Kemudian Membentuk Sebuah Image Yang I'm All right It's Okay I'm Happy Nothing Nothing Happen Jadi Dia Membentuk Sebuah Image Untuk Mencari Pengakuan Dan Like Dan Senangi Banyak Orang Tapi Sebenarnya Di Dalam Di Inside Dia Sangat Broken Hancur Dan Menjadi Sebuah Figur Yang Bukan Dia Itu Pasti Sangat Stressful Banyak Orang Juga Yang Pada Akhirnya Bercermin Pada Standar Dunia Ini Yang Bahaya Orang Orang Akhirnya Stress Ketagian Tapi Dia Tidak Mau Tidak Bisa Lepas Jadi Dia Lepas Pun Dibully Di dunia Maya Oleh Teman-temannya Belum Oleh Orang-orang Tidak Dikenal Jadi Dunia Ini Bukan Dunia Yang Menyenangkan Saya Sharing Sama Anak-anak Saya Beberapa Minggu Yang Lalu Saya Mama Senang Kamunya Akun Dan Mama Senang Kalau Followernya Banyak Mama Senang Lihat Kamu Punya Banyak Teman Yang Mengiringi Kamu Selama Dua Tahun Kita Kesepian Dua Tahun Kita Semua Kesepian Kita Dua Tahun Ini Sebagai Makhluk Sosial Yang Tadinya Bisa Peluk-peluk Mending Saya Merasa Aduh Sekarang Mau Peluk Aca Cuma Bisa Lewat Gambar Dada Halo Bu Apa Kabar Sebagai Manusia Sosial Gak Mudah Dua Tahun Ini Kita Hadapi Belum Lagi Kita Menemukan Beberapa Teman Kita Yang Tadinya Ada Kemudian Tidak Media Sosial Akan Jadi Sangat Jadi Sarana Yang Sangat Kita Butuhkan Untuk Bertemu Dengan Orang Menyayangi Orang Saya Bila Sama Anak Saya Begini Do not Let Take Your Life Saya Bila Orang Itu Hidup Real Yang Penting Sebenarnya Real World Karena Dunia Maya Hanya Dunia Yang Ada Tanpa Wujud Fisik Jualan Di Dunia Media Sosial Pun Walaupun Jualnya Di Media Sosial Gambarnya Ada Di Media Sosial Tapi Makanannya Bukan Maya Makanannya Nyata Begitu Telepon Pesan Kirim Apakah Yang Datang Cuma Gambar Bapak Ibu Bukan Yang Datang Makanan Sumbuhan Bisa Kita Makan Bisa Kita Rasakan Jadi Kalau Tanya Which Life Is Most Which Life Is More Important Hidup Mana Yang Lebih Penting Saya Bilang Sama Anak Saya Jangan Lupa Jangan Biarkan Kehidupan Di Media Sosial Itu Mengambil Hidupnya Kamu Di Dunia Nyata Mungkin Kita Ibadah Lewat Media Sosial Juga Dua Tahun Ini Kita Mendoakan Orang Lewat Dunia Maya Juga Selama Dua Tahun Ini Tapi Jangan Sampai Kita Mengorbankan Kehidupan Di Dunia Kita Untuk Kehidupan Di Dunia Maya Itu Yang Setan Sudah Lakukan Akhir Akhir Ini Saya Lihat Sekali Hal Yang Kurang Berkenan Mungkin Di Hati Saya Pribadi Dengan Dunia Dunia Yang Kita Bahkan Nggak Tau Tiktok Dunia Dunia Yang Kita Nggak Ngerti Gunakan Itu Untuk Kebaikan Saya Rasa Semuanya Bisa Jadi Positif Cermin Najib Yang Kedua Yang Sebenarnya Ada Itu Adalah Cermin Ajaib Yang Diberikan Allah Ada Bapak Ibu Bukan Cermin Real Cermin Sungguhan Yang Ada Di Dunia Ini Jadi Dunia Ini Punyai Cermin Asli Dan Dua Cermin Ajaib Yang What's Going On Sekarang Itu Begitu Cermin Ajaib Dunia Media Sosial Media Sosial Luar Biasa Dunia Maya Bahasa Kita Dunia Maya Mau Belanja Pun Tinggal Pencet Langsung Datang Sayangnya Kadang Cermin Ajaib Allah Itu Sering Dilupakan Karena Memang Tidak Semudah Cermin Ajaib Dunia Cermin Ajaib Allah Itu Sudah Ada di Alkitab Melalui Ayatnya Galatia 4 Ayat 1 Sampai 7 Bahwa Allah Memberikan Status Baru Bagi Kita Dari Orang Berdosa Menjadi Anak Anak Allah Saat Kita Diselamatkan Bapak Ibu Kita Punya Satu Cermin Ajaib Yang Namanya Rah Kudus Cermin Ajaib Dari Allah Itu Mungkin Tidak Terlihat Mungkin Tidak Bisa Kita Ceritakan Kepada Orang Yang Belum Diselamatkan Tapi Itu Cermin Yang Ada Dalam Alkitab Sudah Ada Bahwa Fungsi Rah Kudus Yang Diberikan Allah Kepada Orang Orang Yang Selamat Adalah Meliputi Menghantarkan Kita Kepada Genda Allah Itu Ada Dalam Rumah 8 E 15 Kemudian Memimpin Doa Dan Keinginan Kita Selaras Pada Genda Allah Dan Menjadi Penolong Kita Dalam Doa Dan Kebutuhan Tidak Terucapkan Itu Ada Dalam Rumah 8 E 26 Pernah enggak Ibu-ibu Merasa Kadang Kita Bangun Pagi Bangun Kemudian Kita Bisa Tarik Nafas Sementara Orang Yang Di rumah Sakit Mungkin Membutuhkan Oksigen Yang Nilainya Jutaan Setiap Minggu Untuk Nafas Sebenarnya Rokudus Itu Ada Ada Dan Karena Kita Seringnya Memang Lihat Ke Cermin Ajaib Dunia Jadi Kita Lupa Menghargai Satu Cermin Ajaib Yang Allah Sebenarnya Sudah Berikan Dari Apa Yang Sesedikitnya Pun Uang Yang Kita Punya Kita Makan Kita Makan Setiap Hari Bener Ya Sesusahnya Otak Kita Ini Dengan Berat Masalah Yang Kita Hadapi Kita Hidup Amin Bapak Ibu Hidup Dan Kemudian Setiap Pagi Sesakit Sakitnya Kita Allah Selalu Dibatuk Rokudus Itu Membantu Kita Tanpa Kita Minta Untuk Mengarahkan Kita Ke Arah Kesembuhan Jadi Kadang Kita Sebelum Kita Berdoa Minta Sembuh Rokudus Sudah Bekerja Jadi Hal Kecili Seperti Ini Yang Kita Kadang Lupa Untuk Melihat Untuk Menengok Kesana Karena Memang Cermin Acaib Dunia Dan Cermin Acaib Allah Ini Berada Di Posisi Yang Berkentangan Misalnya Anak Kita Kita Dengar Selama Masa Covid Itu Banyak Sekali Kasus Kena Covid Belum Tentu Bisa Survive Ada Juga Yang Kemudian Gak Bisa Survive Ada Juga Yang Akhirnya Berpulang Tapi Saya Percaya Bahwa Setiap Rencana Allah Pasti Yang Terbaik Buat Kita Tapi Ada Juga Yang Sejak Kena Covid Kemudian Kesehatannya Susah Menjadi Baik Ada Juga Malah Mungkin Di Antara Kita Yang Sampai Hari Ini Gak Kena Jadi Saya Gak Berani Bilang Belum Gak Kena Jadi Roh Kudus Bekerja Dengan Berbagai Macam Cara Dan Kita Gak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Kedepan Tapi Yang Kita Percaya Sebagai Orang Percaya Adalah Apapun Yang Terjadi Tuhan Yang Atur Tuhan Yang Tentukan Kalau Kita Lihat Lagi Mungkin Kita Bisa Flashback Lihat Ke Jermin Ajaib Allah Bahwa Jermin Ajaib Allah Ini Tidak Membuat Kita Menjadi Orang Lain Jermin Ajaib Allah Ini Menunjukkan Kebenaran Tentang Kita Membantu Kita Bertumbuh Menjadi Insan Yang Lebih Baik Memberi Kita Kuasa Mendoakan Diri Sendiri Ini Yang Penting Dan Menjadi Kebaikan Dan Membagi Kebaikan Mengajarkan Kita Melihat Jauh Kedalam Jiwa Bukan Kulitnya Aja Dalam Sehari-hari Kita Sering Lupa Melihat Seperti Mungkin Gambar Yang Saya Share Disini Bahwa Cara Cermin Ajaib Allah Itu Melihat Kedalam Membuat Kita Bercermin Dengan Cara Yang Benar Bukan Juga Seperti Cermin Biasa Bapak Ibu Karena Cermin Biasa Ini Tidak Berfungsi Sementara Cermin Ajaib Selalu Berfungsi Jauh Lebih Baik Daripada Cermin Biasa Dan Pernah Tidak Kita Membayangkan Bahwa Cermin Ini Bisa Membuat Kita Mendoakan Diri Kita Sendiri Bahkan Kuasa Rokudus Ini Memampukan Kita Sebelum Mendoakan Orang Lain Itu Mendoakan Diri Sendiri Pernah Bapak Ibu Mungkin Kalau Setiap Pagi Duduk Di depan Cermin Sembari Mungkin Sisiran Atau Bedaan Saya Perempuan Masih Bedaan Ada Plek Plek Kita Tutupin Demi Mau Meeting Mau Kerja Kita Harus Jaga Penampilan Itu Sembari Kita Melakukan Itu Pernah Nggak Kita Mencoba Untuk Tuhan Yesus Hari Ini Saya Mau Berbicara Dengan Seseorang Yang Penting Dan Hari Ini Saya Mau Mungkin Mungkin Ingin Melaksanakan Suatu Tugas Yang Membuat Saya Takut Nih Khawatir Aduh Doa Yesus Dalam Nama Doa Yesus Tolong Tuhan Sertai Saya Hari Pernah Nggak Kita Melakukan Rata Rata Ibu Sedaman Sekarang Ini Ibu Bangun Tidur Anak Anak Itu Bangun Tidur Yang Dicari HP Bangun Tidur Belum Mandi Dipegang HP Saya Orang Paling Seleret Di rumah Yang Melihat Anak Kalau Dia Pegang Ini Belum Mandi Belum Makan Belum Sikat Sudah Pegang Sebagai Seorang Ibu Ya Itu Harus Kita Ingatkan Saya Bilang Ayo Ayo Jarang Terjadi Kita Tahu Rokudus Itu Cermin Ajaib Kita Tapi Jarang Terjadi Anak Anak Jaman Sekarang Bangun Tidur Yang Dicari Aktap Jarang Terjadi Anak Anak Bangun Langsung Beduk Jarang Terjadi Anak Anak Jaman Sekarang Seperti Itu Jadi Cermin Ajaib Allah Menunjukkan Kebenaran Tentang Kita Ini Yang Paling Penting Yang Harus Kita Mengerti Bahwa Gak Ada Itu Cermin Ajaib Yang Bilang Bahwa Kamu Cantik Kamu Baik Kalau Muka Mulus Percayalah Ibu-ibunya Muka Saya Juga Prekos Semua Hanya Ditutupi Oleh Bedak Jadi Tidak Seperti Itu Kenyataan Yang Pak Juhan Lebih Tahu Siapa Saya Apa Adanya Setiap Dari Kita Diciptakan Dengan Gambar Dan Rupa Allah Kalau Cermin Dunia Bilang Kamu Jelek Kamu Agli Kamu Jelek Lah Gak Menarik Lah Sama Sekali Jangan Percaya Karena Cermin Ajaib Allah Bilang Kita Diciptakan Dengan Gambar Dan Rupa Allah Kalau Cermin Ajaib Dunia Bilang Kamu Apaan Kamu Gak Ada Harganya Ada Yang Bilang Apalagi Neti Neti Jaman Sekarang Aduh Jahat Luar Biasa Mati Aja Loh Eh Kamu Gak Ada Nilainya Loh Mati Aja Jangan Percaya Sebagai Orang Yang Percaya Kita Gak Percaya Kata Kata Cermin Ajaib Dunia Kita Harus Percaya Bahwa Setiap Manusia Itu Berharga Dengan Ata Talenta 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 Apa Di Akita Allah Sudah Membuktikan Dan Memberitahu Bahwa Tidak Ada Satupun Manusia Yang Lahir Tanpa Talenta Nanti Bapak Ibu Baca Juga Mungkin Komen Yang Sangat Menyakitkan Eh Lu Lihat Lu Anak Lihat Anak Lu Siapa Lu Ngapain Lu Disini Ngapain Komen Kita Harus Belajar Membedakan Mana Yang Dari Dunia Dan Mana Yang Dari Alam Intinya Mari Bersama Sama Kita Belajar Untuk Memahami Mana Yang Dunia Katakan Itu Tidak Penting Kita Belajar Untuk Mendengarkan Apa Yang Allah Katakan Ini Juga Penting Kalau Ibu Lihat Fungsi Cermin Adalah Introspeksi Ini Juga Kadang Yang Sering Dilupakan Oleh Kita Kita Semua Bahwa Cermin Kenapa Cermin Ajaib Kenapa Bukan Dinding Ajaib Karena Dinding Tidak Merefleksikan Bayangan Kita Kenapa Istilahnya Cermin Ajaib Karena Rokudus Akan Memangajarkan Kepada Kita Untuk Merefleksikan Diri Jadi Introspeksi Diri Itu Penting Pede Boleh Introspeksi Sepertinya Harus Mulai Dibiasakan Dari Sekarang Supaya Kita Benar-benar Mengerti Kita Itu Seperti Apa Kalau Ada Papatah Bilang Tuhan Itu Menggunakan Rokudus Untuk Membuat Kita Mengukur Diri Sendiri Apakah Kita Ini Sudah Sesuai Dengan Kirman Atau Belum Jadi Jangan Lupa Untuk Introspeksi Karena Kita Menghadapi Sebuah Cermin Ajaib Allah Penting Sekali Untuk Melihat Menilai Mengevaluasi Diri 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 Sendiri Saya Sering Berbagi Dengan Suami Saya Sebelum Kita Tidur Kalau Habis Marahin Anak-anak Kadang Saya Bilen Kok Saya Manggil Suami Saya Dengan Sebutan Kok Aku Galak Ya Kadang Saya Tanyakan Aku Galak Jadi Kalaupun Suami Saya Tidak Ada Saya Sering Manusia Tidak Bisa Lepas Diri 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 Kadang Saya Merasa Menyesal Setelah Saya Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Saya Tidak Perlu Nah Disitu Kadang Kita Menemukan Fungsi Cermin Ajaib Ini Sangat Berarti Saya Duduk Di kamar Saya Berdoa Dan Saya Bilang Sama Tuan Tuan If I Did Something Kalau Saya Sudah Lakukan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Gendamu Saya Minta Maaf Introspeksi Itu Harus Rendah Diri Jangan Tapi Introspeksi Itu Harus Yang Kedua Cermin Ajaib Membantu Kita Bertunggu Jadi Insan Yang Lebih Baik Jadi Cermin Yang Kita Bicara Tadi Sebenarnya Bisa Sekali Membantu Kita Jadi Lebih Baik Setelah Kita Bilang Bahwa Tuhan Bapak Mungkin Aku Keterlaluan Tadi Aku Harusnya Enggak Gitu Tolong Tolong Tuhan Tolong Bapak Dengan Segala Yang Aku Enggak Bisa Tolong Dibantu Untuk Bisa Itu Doa Yang Sering Saya Minta Sama Tuhan Karena Saya Tahu Juga Dari Segala Standar Rupa Dan Kriteria Allah Di Alkitab Wah Saya Mesti Jauh Sekali Masih Banyak Yang Harus Saya Benahi Untuk Bisa Makin Mendekat Ke Karakter Tuhan Yesus Bilang Jadilah Garam Dan Terang Dunia Waduh Itu Perintah Yang Kita Harus Hadapi Bersama Sebagai Orang Percaya Jadi Kita Mulai Dari Mencintai Apa Yang Kita Bisa Duluan Ibu Ibu Tidak Usah Mulai Berpikir Wah Saya Nggak Bisa Itu Waduh Saya Orangnya Gini Jangan Mulai Dari Apa Yang Kita Tidak Bisa Kita Harus Mulai Dari Mencukuri Apa Yang Kita Bisa Misalnya Tidak Semua Orang Bisa Berbicara Dengan Manis Misalnya Tim Penghibur Kalau Buning Sih Mungkin Punya Tim Pendibur Ada Tim Pendoa Tim Penghibur Ini Adalah Orang Yang Bisa Mengungkapkan Kata-kata Yang Manis Kemudian Membuat Orang Yang Mendengarnya Menjadi Tenang Hati Ada Tim Mendoa Yang Katanya Manjur Kuat Dan Kemudian Dia Benar-benar Berusaha Penuk Untuk Mendoakan Seseorang Semua Orang Mempunyai Talentanya Masing-masing Jadi Saya Yakin Ibu-ibu Bapak-bapak Tempat ini Juga Pasti Punya Talenta Yang Luar Biasa Mencintai Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Saya Masih Berusaha Saya Jujur Saya Juga Masih Berusaha Itu Kenapa Setiap Mau ketemu Buningsi Saya Harus Beda An Dulu Saya Masih Berusaha Untuk Mencintai Apa Yang Saya Rasa Kurang Tidak Sebagus Yang Lain Saya Pun Manusia Saya Merasa Kita Tidak Bisa Lepas Dari Sifat Itu Tapi Kita Bisa Berusaha Ini Digambar Ini Saya Berbagi Sedikit Cara Saya Juga Saya Punya Satu Cermin Didekat Kamar Mandi Yang Biasanya Kalau Saya Keluar Kamar Mandi Saya Pasti Bercermin Di Anak-anak Saya Tahu Itu Cermin Tempat Dimana Saya Menghabiskan Waktu Untuk Mencoba Memenai Penampilan Mencoba Untuk Mendoakan Diri Setiap Pagi Jadi Sama Dandan Saya Ngomong Tuhan Hari Ini Mau Yang Penting Buat Banyak Orang Bantu Saya Untuk Menyelesaikan Deal Ini Dengan Baik Bantu Saya Negosiasi Dengan Baik Jadi Itu Tempat Dan Bahkan Suami Saya Juga Mengerti Tempat Itu Adalah Tempat Dimana Saya Sering Doa Sering Dandan Sambil Berdoa Jadi Suami Saya Tidak Nggak Nyen Tuh Dan Tidak Mengambil Alih Tempat Itu Jadi Dia Punya Tempat Yang Saya Sering Menempelkan Satu Dua Hal Not Yang Mungkin Membuat Saya Mengingat Satwa Saya Hari Ini Di Tempat Itu Bapak Ibu Jadi Saya Sering Menempelkan Seperti Di Gambar Saya Berbagi Menempelkan Ayo Hari Ini Deal Ini Harus Selesai Ayo Hari Ini Misalnya Kalau Saya Dulu Waktu Kita Belum Punya Apa Apa Saya Juga Begitu Hari Ini Pagihan Uang Sekolah Hari Ini Saya Harus Bisa Berusaha Memberikan Anak Saya Apa Target Target Kecil Yang Saya Gunakan Untuk Membuat Dari Saya Lebih Baik Itu Saya Doakan Sepotong Kertas Kecil Saya Tulis Saya Tempel Waktu Tempel Saya Bila Tuhan Yesus Tolong Bantu Saya Meleseikan Kertas Ini Dalam Seminggu Ini Dan Saya Ingin Kertas Ini Saya Jabut Begitu Sudah Selesai Dan Diganti Dengan Tas Yang Baru Jadi Saya Nempel Di Kekasih Bebuk Saya Nempel Di Cermin Karena Dengan Cermin Saya Bisa Melihat Keduli Saya Sendiri Dan Bilang Kamu Harus Bisa Kalau Orang Lain Bisa Kamu Harus Bisa Itu Yang Selalu Saya Bikin Dalam Nama Yesus Orang Lain Belum Tentu Punya Roh Kudus Kita Sebagai Anak Tuhan Yesus Yang Katanya Sudah Percaya Percaya Sungguh Sungguh Bahwa Kudus Bekerja Kita Punya Cermin Ajaib Istimewa Yang Mungkin Orang Lain Punya Orang Lain Punya Cermin Ajaib Dunia Oke Saya Juga Punya Ibu Medsos Saya Juga Punya Tapi Saya Lebih Senang Menganggap Cermin Ajaib Saya Yang Sebelah Sini Bukan Yang Sebelah Sana Jadi Di Sana Saya Apa Adanya Itu Follower Ataupun Like Di Sana Tapi Indah Dunia Yang Sebelah Sini Saya Rasa Jauh Lebih Indah Jadi Ingat Baik-baik Bahwa Tubuh Kita Ini Baik Cuci Bapak Ibu Jadi Jangan Sampai Gara-gara Cari Follower Anak Sekarang Gara-gara Cari Follower Buka Dada Ada Yang Cium-ciuman Di Depan Kamera Aduh Saya Kata Suga Merasa Ya Kalau Kita Dan Kamu Sayang Sama Tuhan Yesus Kamu Harusnya Ngerti Apa Yang Tuhan Yesus Suka Dan Apa Yang Tuhan Yesus Nggak Suka Dan Itu Aja Yang Dipedulikan Cuma Itu Aja Yang Dipedulikan Kemudian Ketiga Roh Kudus Seperti Yang Saya Bilang Tadi Roh Kudus Memberikan Kita Kuasa Terbesar Untuk Mendoakan Kita Diri Kita Sendiri Jadi Roh Kudus Yang Saya Sebut Sebagai Cermin Ajaib Dari Allah Itu Pemberikan Kita Kuasa Luar Bias Satu Hal Yang Saya Sering Melakukan Juga Saya Ngin Berbagi Mungkin Ada Orang Yang Berdoa Dengan Cara Yang Lain Tapi Kadang Saya Sering Bapak Ibu Di Saat Masa Masa Terberat Di Saat Pandemi Kemarin Mungkin Pengusaha Seperti Kami Itu Menghadapi Masa Berat Setiap Kali Tanggal Gajian Kalau Dulu Mungkin Mallnya Buka Tokonya Buka Kita Memiliki Income Yang Cukup Untuk Membayar Anak Buah Anak Buah Yang Bekerja Sama Kita Kejadian Sangat Berat Sekali Di Saat Pandemi Kemarin Di Mall Terpaksa Ditutup Banyak Usaha Yang Terpaksa Harus Dinon Aktifkan Sementaraan Gak Mungkin Bapak Ibu Kita Bilang Sama Anak Buah Kamu Pulang Aja Aku Tidak Sanggup Gaji Itu Hal Yang Kita Tidak Bisa Keluar Mungkin Kalau Masih Traini Satu Bulan Dua Bulan Itu Hubungan Relasi Antara Mereka Dan Kita Itu Belum Masuk Kesini Tapi Begitu Sudah Tiga Tahun Karyawan Saya Ada yang Sudah Bekerja 15 Tahun 16 Tahun Itu Sudah Disini Terasa Sekali Karena Setiap Hari Saya Menyebut Namanya Mendoakan Anak Itu Di masa-masa Begini Tidak Mungkin Kita Bilang Kamu pulang Aku Tidak Punya Uang Buat Bayar Kamu Tidak Bisa Dan Setiap Kali Masa Gajian Kita Diberadabkan Pada Sebuah Masa Di mana Kita Harus Isihkan Apapun Yang tadinya Kita Gunakan Buka Dan Kita Keluarkan Saya Bilang Sama Suami Saya Kalau Perlu Sampai Mobil Kita Jual Ya Kalau Memang Tuhan Mengendaki Kita Lagi-lagi Kembali Ke Apa Yang Saya Percaya Segala Suatu Berasal Dari Allah Allah Kasih Allah Ambil Sementara Saya Bisa Makan Tiga Kali Anak Buah Harus Bisa Makan Tiga Kali Jadi Perjuangan Semacam Itu Berat Sekali Pada Masa Dimana Saya Lebih Senang Sendirian Mengambil Tempat Di kamar Lagi-lagi Saya Duduk Depan Cermin Dan Saya Berusaha Untuk Mendoakan Diri Saya Pernah Saya Tau Tapi Saya Pernah Lakukan Itu Saya Kadang Gak Cuma Gini Bapak Ibu Gak Cuma Tumpang Tangan Di Dada Saya Butuh Kekuatan Ekstra Saya Minta Allah Bekerja Lewat Cermin Yang Saya Taruh Di rumah Untuk Merefleksikan Menggandakan Doa Saya Saya Minta Ibu Berdoa Bersama Saya Saya Menompangkan Tangan Dada Cermin Di Tangan Dan Tangan Saya Berhadapan Begini Dan Saya Berdoa Sengseng Tuhan Sebagai Manapun Lemahnya Saya Saya Tahu Kalau Masih Ada Berarti Saya Buang Kan Ada Lagu Apa Yang Kau Alami Kini Mungkin Tak Dapat Engkau Mengerti Satu Hal Tanamkan Di Hati Indah Semua Yang Tuhan Beri Yang Tuhan Beri Tidak 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 Melebih Apa Yang Kita Percaya Saya Saya Percaya Kekuatan Mendoakan Dari Sendiri Karena Sebelum Kita Bisa Mendoakan Orang Lain Ini Awak Mudewe Di Bahasa Jawa Awak Mudewe Kamu Harus Bisa Doain Dulu Orang Buta Tidak Akan Mungkin Bisa Nonton Orang Buka Yang Lain Sebelum Kita Bisa Mendoakan Orang Lain Kita Harus Bisa Mendoakan Dari Kita Sendiri Dulu Tim Pendoa Ada Tapi Ini Loh Kalau Kita Percaya Bahwa Tuhan Yesus Ada Dan Kita Menerima Ruh Kudus Sebagai Cermin Ajaib Yang Ada Sarnanya Langsung Direk Itu Tidak Pakai Agen Cabang Cabang Langsung Direk Tuhan Yesus Why not Coba Jangan Gini Waduh Aku Didoakan Sama Itu Mantep Rasanya Betul Kadang Doakan Rang Lain Rasanya Bisa Lebih Lebih Mantep Tapi Hal Yang Sangat Privat Ibu Bapak Bapak Hal Yang Terlalu Privat Kita Harus Belajar Mendoakan Dari Kita Kan Ada Masalah Yang Kita Tidak Perlu Buka Ke Dunia Umum Benar Ya Ada Masalah Masalah Yang Simple Daripada Nanti Terbuka Jangan Dibagi Di Media Sosial Ada Juga Orang Yang Doa Tapi Lewat Media Sosial Saya Tidak Tahu Saya Rasa Selama Doa Itu Dilakukan Dengan Tulus Pasti Bermanfaat Tapi Media Sosial Itu Adalah Media Dimana Semua Informasi Terbuka Dengan Lebar Dan Kemudian Yang Saya Takutkan Adalah Memancing Netizen Netizen Nadie Tadinya Belong Eh Tau Enggak Bumiya Itu Pus Ya Tuhan Kenapa Suamiku Begini Kemudian Bunisi Yang Baca Wah Bumiya Ada apa Nih Suaminya Selingkuh Selingkuh Oh Paling Selingkuh Tadinya Sebenarnya Cuma Masalahnya Jempolnya Pak Johan Ketab Lemari Terluka Enggak Sembuh Sembuh Terus Suamiku Dan Itu Membuat Cerita-cerita Yang Enggak Perlu Dunia Maya Ini Banyak Hal Yang Kemudian Menjadi Cerita Yang Lanjutannya Yang Enggak Perlu Jadi Saya Lebih Menyarankan Kepada Anak-anak Saya Juga Keep Personal Think Personal Jadi Keep The Personal Think Personal Boleh Sharing Yang Sosial To Socialize Namanya Media Sosial Media Sosial Bukan Media Personal Jadi Jangan Sampai Kita Keliru Kalau Kamu Menciarkan Sesuatu Yang Terlalu Personal Ke Dunia Sosial Itu Sebenarnya Sudah Suatu Langkah Awal Yang Keliru Saya Jarang Sekali Berbagi Tentang Masalah Pribadi Saya Di Dunia Sosial Bukan Karena Malu Karena Saya Tahu Saya Di rumah Punya Cermin Ajah Yang Siap Mendengarkan Saya Kapanpun Saya Terduduk Lesung Nangis Gerung-gerung Gerung-gerung Berang Tuhan Aku Enggak Kuat Tapi It works It works Dan Saya Yakin Tuhan Lebih senang Saat Kita Mengutamakan Allah Lebih dulu Ketimbang Media Sosial Itu Yang Saya Percaya Jadi Apa Yang Ibu-ibu Percaya Itu Biasanya Terjadi Apa Yang Kita Katakan Itu Biasanya Dikenapi Kalau Kita Doakan Diri Kita Lebih dulu Setiap Pagi Maka Inakan Siap Jadi Orang Terbuka Untuk Mendoakan Orang Lain Dan Sebelum Kita Mampu Memberkati Orang Lain Kita Harus Mampu Berusaha Untuk Memberkati Diri Kita Sendiri Seperti Gambar Ini Kalau Kita Lihat Sebelah Kiri Ada Gambar Orang Lihat Sedih Mau Dikata-katain Ya Itu Yang Banyak Terjadi Biasanya Sudah Sedih Dikata-katain Dikomentarin Atau Kita Mau Jadi Seperti Yang Dikanan Saya Saya Mungkin Cenderung Juga Saya Jarang Curhat Ke Orang Lain Saya Punya Dunia Sendiri Hanya Cukup Sendirian Di Kamar Menghadapi Cermin Dan Saya Bicara Sama Allah Itu Hal Yang Sudah Sangat Membuat Saya Tenang Dan Itu Tidak Kalau Ibu-ibu Tanya Sama Saya Sekarang Puji Tuhan Dua Tahun Ini Tidak Pernah Satu Bulan Pun Karyawan Saya Tidak Dibayar Jadi Saya Kadang Merasa Kemarin Saya Bilang Sama Suami Saya Kalau Orang Lain Mungkin Tidak Ada Yang Tau Karena Saya Jarang Cerita Tapi Kalau Ibu-ibu Bayangkan Mungkin Saya Harus Mengeluarkan 200 300 Juta Setiap Bulan Untuk Karyawan Itu Bukan Hal Yang Enteng Saya Sempat Bilang Sama Suami Saya Udah Kalau Misalnya Memang Sudah Mentok Apalah Dijual Tapi Puji Tuhan Termin Ajib Dari Allah Ini Benar-benar Mendengarkan Apa Yang Kita Butuhkan Dan Apapun Yang Kita Galaukan Jadi Saya Waktu Saya Berdoa Saya Sudah Siap Saya Bilang Tuhan Kalau Memang Apapun Yang Kamu Sudah Kasih Saya Tidak Apa-apa Ambil Nanti Saya Percaya Sampai Ada Jalan Laki Sampai Hari Ini Tidak Ada Satu Punya Dijual Jadi Tuhan Luar Biasa Ini Juga Kita Bisa Lupa Bahwa Cermin Kita Itu Sering Dilihat Sama Anak Nah Yang Maling Dekat Sebenarnya Anak Anak Itu Mungkin Kalau Bapak Ibu Ada Yang Belum Menikah Atau Belum Punya Anak Mungkin Ini Bisa Jadikan Bahan Referensi Termasuk Kebiasaan Menggigit Kuku Ngupil Itu Saya Punya Kebiasaan Yang Kurang Baik Di saat Saya Nerves Saya Menggigit Kuku Jadi Gigit Kuku Ini Sudah Dari Kecil Kebiasaan Saya Karena Saya Nerves Atau Menonton Sebuah Film Yang Tegang Atau Berpikir Berpikir Keras Secara Tidak Sadar Saya Masukkan Jari Saya Kemulut Dan Saya Mulai Menggigiti Menggigiti Kuku saya Jadi Kuku saya Tidak pernah Cantik Mohon maaf Ini bukan Karena rajin Kerja di dapur Tapi Ini Sudah dari Kecil Saya Seperti ini Waktu Saya Pacaran Dengan Suami Saya Sekarang Saya Bilang Maaf Ya Tanganku Tidak Bisa Selentik Lentik Tanganku Tidak Bisa Kutekan Bisa Menikur Pedikur Bapak Ibu Saya Tidak pernah Menikur Pedikur Satu Kalipun Seumur Hidup Saya Tidak pernah Menikur Pedikur Karena Saya Terlalu Malu Membawa Kuku Ini Ke Ahli Kuku Jadi Saya Lebih Senang Ya Sudah Tidak Usah Menikur Pedikur Kukunya Disimpan Baik Waktu Menikah Saya Minta Sama Orang Yang Dari Saya Sarung Tangan Dong Biar Kalau Di foto Ada Cincin Kukunya Tidak Jelek Jelek Tapi Itu Saya Waktu Itu Saya Tidak Sadar Kalau Itu Ternyata Bisa Nurun Nurun Bukan Auto Nurun Bapak Ibu Ternyata Karena Cermin Saya Dilihat Oleh Anak 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 Saya Empat Dan Tiga Di Antara Empat Semua Penggigit Kuku Saya Kadang Merasa Aduh Mama Itu Pengen Anaknya Mama Lentik Lentik Juga Ternyata Tidak Bisa Pernah Saya Menegur Anak Saya Pada Saat Dia Penggigit Kuku Anak Saya Yang Besar Perempuan Yang Nomor Dua Perempuan Saya Bilang Eh Jangan Dikikin Kukunya Nanti Jelek Jawabnya Ya Mama Mama Gigi Juga Aduh Jadi Itu Kita Harus Sadar Bahwa Cermin Kita Itu Yang Lihat Bukan Cuma Kita Sebagaimana Apapun Bagusnya Cermin Bapak Ibu Di Di Mata Cermin Aceitnya Dunia Itu Tidak Penting Karena Itu Dunia Maya Dunia Nyata Cermin Itu Lebih Dilihat Dilihat Dinilai Apalagi Oleh Orang Orang Yang Setiap Hari Ketemu Kita Di Dunia Nyata Ada Orang Yang Yang Bila Oh Di Medsos Layu Asli Ya Ampun Ada Mungkin Rasa Macam Seperti Itu Tapi Itu Betul Betul Mungkin Kalau Ibu Ibu Ke Rumah Saya Lihat Saya Nama Mek Kapan Juga Bilang Begitu Bilang Ya Ampun Bumi Jadi Benar Benar Ibu Ibu Dunia Nyata Kita Itu Adalah Dunia Yang Jau Lebih Penting Daripada Dunia Maya Seperti Mungkin Kita Mengajarkan Anak-anak Sikat gigi Seperti Gambar Sebelah Kiri Anak-anak Sikat gigi Pertama Sikatkan Ya Kan Habis Itu Habis Itu Lama-lama Mereka Akan Bisa Sikat gigi Sendiri Jadi Sebuah Proses Sama Seperti Masalah Menggigit Kuku Tadi Saya Menyesal Menyagarinya Terlambat Tapi Saya Juga Baru Berusaha Berhenti Untuk Menggigit Kuku Hal-hal Yang Bisa Kita Ubah Bisa Kita Berusaha Untuk Berubah Ada Yang Tidak Tapi Kita Tetap Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Berubah Berubah Hal yang Buruk Jadi Yang Baik Jadi Intinya Jangan Lupa Berdamai Dengan Cermin Yang Kita Punya Cermin Ajaib Allah Itu Tidak Membuat Kita Menjadi Orang Lain Cermin Ajaib Allah Itu Indahnya Adalah Dia Menunjukkan Kepada Kita Indahnya Kita Apa Adanya Dan Kemudian Mendorong Kita Untuk Melakukan Kebaikan Dengan Sebuah Visi Misi Yang Benar Untuk Menularkan Kebaikan Itu Kepada Orang Orang Terdekat Mulai Dari Anak Suami Mulai Dari Teman Dekat Mulai Dari Karyawan Atau Atasan Bisa Jadi Bapak 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 Terdekat 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 Orang Yang Bekerja Di Restoran Itu Gambaran Gambarnya Tadinya Bukan Kita Tidak Kenal Jadi Kita Tidak Kenal Sama Orang Tapi Kita Ternyata Bisa Lihat Nah Jangan Lupa Cermin Bapak Ibu Juga Dilihat Oleh Orang Lain Jadi Itu Yang Yang Kelima Cermin Ajaib Dari Allah Mengajar Kita Untuk Melihat Bahwa Kita Sempurna Saya Beruntung Dicintai Oleh Seseorang Suami Pilihan Allah Juga Saya Yakin Karena Waktu Kita Ketemu Kami Semua Berdua Sama-sama Punya Teman Dekat Jadi Waktu Itu Kita Sama-sama Punya Pacar Masing-masing Tapi Allah Bekerja Dengan Luar Biasa Dan Dia Jadi Suami Saya Tapi Ternyata Orang Yang Dipilih Allah Luar Biasa Karena Bisa Menerima Saya Apa Adanya Jadi Saya Tadinya Orang Gak Bedean Saya Introvert Juga Belum Tentu Buning Minta Saya Ngomong Begini Saya Mau Karena Saya Tidak Terbiasa Untuk Berada Di Tengah Banyak Orang Saya Gak Suka Keramaian Tapi Saya Setiap Kali Saya Berdoa Saya Dan Diingatkan oleh Suami Kamu Bisa Kamu Bisa Kamu Bisa Kalau Tuhan Kami Sumpatan Memang Cermin Ajaib Ini Yang Dari Allah Membuat Kita Lebih Yakin Bahwa Kita Sebenarnya Bisa Satu Yang Saya Percaya Bahwa Tuhan Itu Setiap Kali Menengok Menengok Ke Cermin Yang Kita Punya Jadi Ibaratnya Kalau ada Cermin Kita Perlu Lihat Cermin Itu Tuhan Sering Nengok Bayangan Kita Seperti Apa Dan Tuhan Itu Tidak Pernah Berharap Untuk Melihat Orang Lain Jadi Kalau Di Kata Tepatah Ada God Tidak Perhatikan In Your Mirror And Wish That He Tidak Pernah Berharap Buning Sih Jadi Bumia Atau Bumia Jadi Buning Sih Tuhan Berharap Melihat Bumia Apa Adanya Dan Buning Sih Seperti Apa Adanya Buning Sih Karena Kita Semua Diciptakan Berbeda Indah Sesuai Apa Yang Tuhan Ciptakan Alam Yang Kita Sebagaimana Kita Diciptakan Dan itu Pasti Fungsinya Beda-beda Kita Bisa Hal yang Beda Kita Bisa Berpikir Dengan Cara Yang Berbeda Kita Bisa Fight Dengan Cara Yang Berbeda Percaya Bahwa Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Semua Sempurna Tidak Perlu Itu Apa Berusaha Menjadi Seperti Siapa Artis Wah Saya Pengen Seperti Lisa Blackpink Selain Kalau Saya Pribadi Mungkin Saya Bilang Sama Diri Saya Ayo Bu Mungkin Kalau Ada Orang Yang Bilang Ayo Bu Kita Ikut Kita Ikut Kelas Tarik Sana Tarik Sini Pokoknya Supaya Jadi Secantik Lisa Blackpink Saya Pasti Langsung Bilang Gak Mungkin Orang Saya Gak Mungkin Bisa Jadi Seperti Lisa Blackpink Karena Saya Ini Dipakai Tuhan Bukan Untuk Perform Dipakai Tuhan Bukan Untuk Cantiknya Yang Dihargai Jadi Saya Percaya Bahwa Semua Orang Punya Plus Minus Seperti Yang Tuhan Gendaki Itu Yang penting Seperti Yang Tuhan Gendaki Gambaran Kita Sempurna Di Mata Allah Itu Ada Betul Di Akitab Dan Kita Ini Ayat Yang Sering Saya Saya Baca Sendiri Setiap Kali Saya Merasa Bahwa Kita Menua Kemudian Kita Merasa Wah Aku Sudah Nggak Kayak Dulu Wah Aku Sudah Melayani Ibu-ibu Ini Sering Pasti Wah Pakai Krim Pakai Krim Tutupin Tutupin Atau Pakai Krim Yang Yang Bisa Bisa Narik Bukanya Kesana Atau Mungkin Kita Merasa Sekarang Apa Susah Sudah Tidak Seperti Itu Saya Sering Baca Begini Karena Sekarang Kita Melihat Dalam Cermin Suatu Gambaran Yang Samar Samar Kita Bilang Tidak Ada Yang Kita Lihat Sekarang Yang Real Semua Yang Kita Lihat Sekarang Itu Sama Samar Tetapi Nanti Saat Kita Pulang Kita Akan Dengan Wajah Asli Kita Ini Kan Cuma Kulit Bapak Ibu Logikanya Saya Lahir Dari Bapak Ibu Saya Wajah Saya Ini Pasti Setengah Bapak Setengah Ibu Semua Anak Seperti Itu Jadi Ini Hanya Kulit Sementara Sekarang Aku Hanya Mengenal Dengan Tidak Sempurna Itu Betul Sekarang Mata Saya Hanya Bisa Melihat Saya Dengan Tidak Sempurna Tapi Nanti Aku Akan Mengenal Dengan Sempurna Tapi Suatu Hari Nanti Saya Akan Melihat Benar-benar Kebenaran Mungkin Saya Ketemu Buning Nanti Amin Suatu Surga Nanti Kita Bisa Ketemu Saya Bisa Ketemu Buning Belum Tentu Bapak Ibu Wajahnya Seperti Ini Belum Tentu Karena Apa Yang Ada Di Dalam Dan Di Luar Itu Beda Saya Yakin Di Dalam Kita Ini Wajah Rah Kita Pasti Tidak Ada Yang Tidak Indah Ini Fisik Fisik Yang Panah Sementara Ini Hilang Tapi Yang Di Dalam Ini Yang Abadi Lanjut Tetapi Nanti Aku Akan Mengenal Dengan Seperti Aku Sendiri Dikenal Seperti Aku Sendiri Dikenal Ini Adalah Seperti Saya Dikenal Oleh Allah Indah Sekali Membuat Kita Makin Jauh Dari Yang Namanya Cermin Acai Dunia Saya Juga Kurang Setuju Dengan Filter Filter Zaman Sekarang Saya Bilang Sama Suami Saya Waduh Zaman Sekarang Cari Menantu Susah Mungkin Di Foto Mimpling Mimpling Begitu Ketemu Asalnya Ya Selan Ada Khawatir Anak-anak Zaman Sekarang Kenalan Lewat Media Sosial Semuanya Foto Semuanya Video Semuanya Pakai Filter Bisa Dibayangkan Kekhawatiran Bapak Ibu Seperti Saya Saya Belum Ketemu Suami Saya Enggak Ada Media Lain HP Belum Ada Waktu Itu Kita Ketemu Tahun 1997 Itu HP Belum Banyak Yang Punya Anak Orang Kaya Saya Enggak Punya HP Dan Kita Ketemu Langsung Jadi Apapun Adanya Saya Dia Sudah Lihat Apapun Adanya Dia Saya Sudah Lihat Zaman Sekarang Tidak Seperti Itu Jadi Hati Hati Kalau Ibu Mungkin Diajak Kenalan Wah Kelihatannya Baik Sekarang Bapak Ibu Yang Kelihatan Cewek Itu Belum Tentu Cewek Yang Kelihatan Cowok Pun Belum Tentu Cowok Jadi Dunia Kita Adalah Dunia Yang Mengerikan Itu Kenapa Saya Berbagi Di tempat Ini Saya Bilang Tolong Diingat Kita Bihar Cermin Ajayib Juga Kok Sebenarnya Jadi Cermin Ajayib Yang Sana Kita Sebagai Makhluk Sosial Boleh Menggunakan Itu Tapi Hati-hati Dengan Batasan Masing-masing Intinya Hati-hati Sama Sukesti Tau Sukesti Bapak Ibu Sukesti Itu Adalah Sesuatu Yang Tadi Yang Saya Bilang Apa Yang Kita Percaya Ini Ya Percaya Itu Sukesti Itu Pasti Terjadi Apa Yang Kita Katakan Itu Pasti Akan Dikenapi Apa Yang Kita Doakan Itu Bisa Terjadi Sekali Kalau Tuhan Yesus Berganda Itu Pasti Langsung Jadi Dan Kita Belajar Memberkati Orang Sebelum Kita Belajar Memberkati Diri Kita Sendiri Sebelum Kita Belajar Memberkati Orang Itu Lebih Penting Daripada Yang Kita Lihat Saya Berharap Suatu hari Nanti Kita Bisa Ketemu Dengan Buning Sampai Nanti Semoga Saya Juga Bisa Bertemu Dengan Semua Orang-orang Yang Saya Sayangi Suatu Hari Nanti Dari Bentuk Yang Dikenal Oleh Allah Ini Kesimpulan Jadi Kesimpulan Cermin Ajaib Allah Kalau Sekarang Tanyain Cermin Ajaib Ada dua Ada cermin Ajaib Dunia Ada cermin Ajaib Allah Cermin Ajaib Allah Itu Pasti Membuat Kita Bersyukur Jadi Kalau Ibu Ibu Berhadapan Pada Sebuah Cermin Atau Tolak Ukur Yang Membuat Kita Tidak Pede Membuat Kita Sakit Hati Membuat Kita Patah Semangat Hati-hati Bukan Cermin Ajaib Allah Cermin Ajaib Itu Juga Menjadi Pelindung Pelindung Membuat Kita Jadi Pelindung Setiap Waktu Membuat Kita Punya Sarana Untuk Mendoakan Dan Memberkati Dari Kita Selim Cermin Ajaib Allah Itu Tempat Surah Terindah Kalau Ini Saya Alami Saya Juga Merasa Tanpa Cermin Ajaib Itu Saya Tidak Bersih Cermin Ajaib Allah Luar Biasa Jadi Saya Merasa Didengar Saya Merasa Dibantu Kadang Tidak Usah Minta Dikasih Jadi Luar Biasa Jadi Cermin Ajaib Allah Juga Mengingatkan Kita Bahwa Kita Dicintai Apa Ada Ini Juga Indah Ini Indah Cermin Ajaib Allah Juga Membantu Kita Menjadi Makin Serupa Dengan Kristus Doa Saya Suatu Hari Nanti Kalau Saya Pulang Tuhan Mengenali Saya Jadi Mungkin kita Kenal Tuhan Yesus Bapak Ibu Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Tuhan Yesus Mengenali Kita Kenal Dan Tahu Itu Beda Kita Kita Mungkin Tahu Lisa Blackpink Tapi Kalau Lisa Blackpink Ditanyain Eh Lisa How are you Terus Lisa Cuma Bilang Eh Siapa Itu Gak Kenal Waduh Kita Bisa Tentanya Sedih Nah Kalau Itu Terjadi Sama Kita Terjadi Sama Kita Saat Kita Pulang Tuhan Merasa Gak Kenal Sama Kita Sermin Ajaib Ini Membuat Kita Mempunyai Hibungan Yang khusus Dengan Rahudus Dengan Allah Kemudian Kita Jadi Bisa Lebih Mengenal Tuhan Gak Cuma Kita Yang Kenal Ya Saya Juga Berharap Bahwa Suatu Hari Nanti Saat Saya Pulang Yang Menjemput Saya Itu Langsung Manggil Nama Jadi Ada Tuhan Yesus Yang Manggil Nama Mia Pulang Wah Pastinya Indah Sekali Jadi Itu Sebuah Impian Saya Kalau Kita Semua Punya Impian Dalam Hidup Saya Juga Punya Impian Saya Sedangkan Waktu Pintu Itu Dibuka Jadi Seolah Kita Duduk Di ruang Tunggu Mungkin Selama Duduk Di ruang Tunggu Ini Ada Yang Sibuk Menjahit Ada Yang Sibuk Masak Ada Yang Sibuk Memberi Makan Orang Lain Wah Luar Biasa Indah Ada Yang Sibuk Ngomel Ada Juga Ngomel Ada Juga Yang Diam Melakukan Apa-apa Tapi Kita Menunggu Yang Sama Kita Menunggu Pintu Itu Dibuka Dan Ada Tuhan Yesus Yang Melintik Dari Balik Pintu Ayo Pulang Wah Indah Jadi Itu Impian Saya Jadi Itu Yang Setiap Hari Memotivasi Saya Untuk Ada Rutin Untuk Selama Masih Hidup Kita Berkarya Sebanyak-banyaknya Siapa Tahu Ini Hari Terakhir Kadang Saya selalu Bilang Gitu Siapa Tahu Ini Hari Yang Terakhir Jangan Mendahului Kendak Allah Jadi Saya Bilang Kamu Jangan Bilang Waktumu Itu Besok Masih Ada Belum Tentu Bisa Jadi Hari Ini Waktumu Yang Terakhir Jadi Saya Pengen Banget Kadang Mengumpulkan Apa Yang Terbaik Dan Mengumpulkan Apa Yang sebanyak-banyak Untuk oleh Tuhan Itu Yang Saya Sering Alami Ini Yang Terakhir Apapun Bagaimanapun Image kita Di dunia Maya Cermin Ajaib Dunia Tadi Gunakan Untuk Hal yang Baik Jadi Yang Penting Cermin Ajaib Dunia Itu Tidak Bisa Membuat Bapak Ibu Tersesat Yang Penting Cermin Ajaib Dunia Itu Tidak Bisa Membuat Bapak Ibu Melupakan Bahwa Kita Juga Punya Cermin Ajaib Yang Luar Biasa Dari Al-Ajaib Jadi Cermin Ajaib Yang Sebenarnya Harusnya Kita Kebanggakan Cermin Ajaib Dunia Mungkin Bagi Sebagian Orang Itu Penting Ada Juga Yang Menggunakan Itu Sebagai Lapangan Penghasilan Ada Misalnya Seperti Instagramer Youtuber Itu Mereka Menggunakan Bidang Itu Untuk Sebagai Penghasilan Tapi Supaya Kita Kuat Dalam Segala Ingat Bahwa Jangan Biarkan Apa Yang Ada Di Dunia Maya Itu Membunuh Rasa Percaya Kita Jangan Membiarkan Apapun Yang Mereka Bilang Mereka Dalam Tanda Kurung Cermin Ajaib Dunia Bilang Itu Memengaruhi Keputusan Kita Kalau Membuat Keputusan Kalau Membuat Sebuah Menyatakan Sebuah Rasa Gunakan Cermin Ajaib Yang ini Yang Cermin Ajaib Palang Itu Sudah Pasti Lebih Berarti Ketimbang Kita Mendengarkan Apa Yang Cermin Ajaib Dunia Katakan Hanya Satu Cermin Bapak Ibu Di Dunia Ini Yang Saat Kita Bercermin Kesana Kita Cukhantik Apa Adanya Kita Indah Kita Nggak Pernah Dituntut Untuk Menjadi Seorang Yang Beda Cermin Ajaib Cermin Nggak pernah menuntut kita Jadi Apapun Jadi Siapapun Cermin Ajaib Pala Itu Adalah Satu-satunya Tempat Bahkan Jauh Lebih Baik Daripada Cermin Biasa Cermin Biasa Biasa Mungkin Kita Bercermin Masih Bisa Lihat Kok Wes Metu Keripute Lah Kok Aku Kok Wes Aduh Kok Ini Mulai Begini Tapi Kita Terduduk Di Depan Cermin Ajaib Semua Itu Bilang Tuhan Aku Bisa Berfungsi Sebaik Apa yang Aku bisa Aku bisa Jadi Lebih Daripada Yang Aku bisa Sekarang Itu Cermin Yang Memantulkan Semua Semangat Memantulkan Semua Rasa Damai Memantulkan Semua Rasa Surgawi Bapak Ibu Rasa Yang Nanti Mungkin Di Surgawi Semua Rasanya Nyaman Seperti Itu Gak Ada Rasa Lagi Kawatir Rasa Lagi Sedih Gak Ada Jadi Saya Mengajak Bapak Ibu Semua Untuk Hati-hati Sama Gerudaan Bisian Cermin Ajaib Dunia Saya Mengucapkan Sekarang Sudah Tahu Ada Cermin Ajaib Allah Syukur Sudah Tahu Duluan Sebelum Saya Tapi Hari Ini Saya Senang Sekali Diberi Kesempatan Berbagi Soal Cermin Ajaib Yang Sampai Sekarang Menguatkan Saya Saya Mengucapkan Selamat Menjadi Terus Happy Terus Kuat Kemudian Terus Percaya Diri Karena Kita Gambaran Allah Bapak Ibu Gak Bule Rendah Hati Introspeksi Harus Rendah Diri Jangan Jadi Kita Harus Terus Percaya Bahwa Rendah Diri Itu Hanya Upaya Dari Setan Untuk Membunuh Kita Membunuh Semangat Kita Kita Dibikin Rendah Diri Supaya Kita Mencari Solusi Yang Duniawi Untuk Membangkitkan Rasa Percaya Diri Tapi Jangan Didengarin Bapak Ibu Karena Kita Diciptakan Persis Seperti Yang Allah Mau Jadi Kita Ini Indah Kalau Ini Mungkin Lagu Yang Bisa Saya Share Kalau Pas Saya Juga Baru Apa Ya Me Time Me Time Baru Me Time Saya Sering Nyanyi Kalau Bukan Karena Kebaikan Mu Bukan Karena Pasir Lidah Mu Bukan Karena Kekayakan Mu Kau Dipilih Kau Dipanggil Selamat Menikmat Di Cermin Aceh Saya Rasa Cukup Di Situ Semoga Nanti Kedepan Kita Pertemu Lagi Di Kesempatan Yang Lebih Baik Makasih Bu Pasti Bu Kita Ketemu Ya